Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo A dan Tete Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga A dan Tete Serta Ayah dan Bunda Selalu dalam keadaan sehat Walafiat Video kali ini Kita akan belajar bersama-sama Dengan Ibu Dinda Di tema 4 Hidup bersih dan sehat Sub tema 4 Hidup bersih dan sehat Di tempat umum Pembelajaran ke 1 Nah A dan Tete Minggu ini adalah Minggu terakhir kita belajar di tema 4 Maka dari itu A dan Tete harus tetap semangat ya Sebelum kita belajar Di pembelajaran ke 1 Nah sebelumnya Ibu Dinda Mau nanya dulu nih ke A dan Tete Apakah kalian tahu Apa itu tempat umum? Ya tempat umum merupakan milik bersama Tempat umum itu diantaranya Atau contohnya adalah Jalan raya, pasar, terminal, dan tempat wisata Kebersihan tempat umum itu Kebersihan tempat umum itu wajib kita jaga Hal ini dilakukan agar pengunjung merasa nyaman Nah A dan Tete Di pembelajaran ke 1 di halaman 156 Di situ dijelaskan bahwa kelas dayu akan melakukan karya wisata Mereka berkunjung ke Kebun Raya Bogor Petugas memberikan penjelasan kepada dayu dan teman-teman Ayo kita simak penjelasan dari petugas Kebun Raya Bogor Di bawah ini Nah adik-adik terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor Di sini banyak tanaman hias Di sini juga ada hutan lindung Kita selalu membersihkannya setiap hari Mengapa harus dibersihkan kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon Jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa Siti pun bertanya kepada petugas Kemudian petugas Kebun Raya Bogor menjelaskan Betul, walaupun begitu harus tetap dibersihkan Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang Nah, jadi Adan Tete kira-kira apa ya Isi percakapan antara petugas Kebun, Dayu, dan teman-teman? Ya, betul sekali Mereka itu sedang membicarakan tentang Menjaga kebersihan Kebun Raya Bogor Kemudian kira-kira apa saja ya Yang ada di Kebun Raya Bogor Ya, tadi sudah dijelaskan oleh petugas Kebun Raya Bogor Bahwa di Kebun Raya Bogor itu terdapat Banyak tanaman hias, hutan lindung, dan juga pepohonan Nah, tadi mengapa ya Kebun Raya Bogor itu harus dibersihkan? Ya, agar tetap bersih, asri, dan indah dipandang Itu dia penjelasan dari petugas Kebun Raya Bogor Tentang bagaimana cara menjaga kebersihan Kebun Raya Bogor Nah, sekarang coba kita diskusikan bersama-sama Tentang makna kata-kata berikut Jadi, kita pasangkan Mana ya kira-kira makna kata dari karya wisata Tanaman hias dan hutan lindung Mana yang sesuai? Menurut kalian, karya wisata itu kira-kira apa ya? Apakah kawasan hutan yang dilindungi pemerintah Atau kunjungan ke suatu objek Dalam rangka menambah pengetahuan Atau tanaman yang digunakan untuk hiasan Kira-kira mana ya yang sesuai? A dan teteh Ya, betul sekali Karya wisata adalah Kunjungan ke suatu objek Dalam rangka menambah pengetahuan Jadi, kita pasangkan Kita tarik garis ke yang kedua Jadi, A dan teteh Jangan hanya melihat warnanya yang sama Tetapi harus dibaca kembali Kira-kira mana yang sesuai dengan makna katanya Yang kedua, tanaman hias Nah, tanaman hias sisanya itu artinya Kawasan hutan yang dilindungi pemerintah Atau tanaman yang digunakan untuk hiasan Kira-kira yang mana ya? Ya, tepat sekali Yaitu tanaman yang digunakan untuk hiasan Nah, yang terakhir berarti Makna kata dari hutan lindung adalah Kawasan hutan yang dilindungi pemerintah Ya, kita tarik garis Nah, kalian masih tetap semangat kan? Selanjutnya, ayo membaca Bacalah teks berikut dengan nyaring Kita sama-sama membaca ya Kalian harus ikutan membaca dengan suara yang nyaring Berjudul, hutan merupakan paru-paru dunia Kelestarian hutan wajib dijaga Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun dirusak Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia Lingkungan bisa banjir Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar Lingkungan juga akan menjadi indah Di hutan terdapat banyak pohon Pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk Lingkungan menjadi nyaman dan sehat Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia Nah, informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas Kira-kira tentang apa ya A dan Teteh Tadi kita sudah membacanya bersama-sama Coba A dan Teteh jelaskan apa ya informasinya A dan Teteh Betul sekali Bahwa hutan itu adalah paru-paru dunia Maksudnya bagaimana ya Nah, di hutan itu banyak sekali pepohonan 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 itu membuat udara menjadi segar Maka dari itu jika banyak pohon yang terlindungi dan tidak ditebang Maka kita itu dapat menghirup udara dari pohon tersebut Makanya kenapa hutan itu disebut dengan paru-paru dunia Nah, kalau lingkungannya itu kotor Tadi akan membawa apa A dan Teteh? Ada yang masih ingat? Iya, akan membawa penyakit Jadi kita sebagai manusia wajib atau harus melindungi hutan Tidak boleh menebang pohon secara sembarangan Berikutnya A dan Teteh buka bukunya di halaman 163 Ayo mengamati Amati hasil karya Dayu dan teman-teman berikut Nah, Dayu dan teman-teman membuat hiasan berupa fas bunga Fas bunga Dayu dan teman-temannya itu berbentuk balok Balok merupakan contoh bangun ruang Bangun ruang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut Masih ingatkah kamu dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada balok? Nah, bagaimana A dan Teteh? Apakah kalian masih ingat? Ya, pasti masih ingat ya Jumlah rusuk pada balok itu adalah berapa ya A dan Teteh? Ya, banyak rusuk pada balok itu jumlahnya adalah 12 Kemudian banyak sisinya adalah 6 Dan banyak titik sudutnya adalah 8 Wah, hebat nih A dan Teteh masih hafal Berapa banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang balok Sekarang jodohkan bangun ruang yang sesuai dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut berikut Jadi, A dan Teteh disitu ada beberapa bangun ruang Kemudian di samping kanannya itu ada jumlah rusuknya Banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak titik sudut A dan Teteh memasangkannya atau menjodohkannya dengan menarik garis yang sesuai dengan jumlahnya Nah, disitu ada contohnya yang pertama yaitu Bangun ruang apa ya? Tutupnya itu hanya ada di bagian bawahnya saja Hanya ada tutup alasnya saja Berarti disebut dengan limas Kita lihat bentuk dari tutupnya itu Bentuknya itu apa ya? Bangun datar apa itu A dan Teteh? Segitiga Berarti disebutnya limas segitiga Disitu sudah dicontohkan bahwa banyak rusuknya Ada enam, banyak sisinya ada empat, dan banyak titik sudutnya ada empat Sekarang, Bu Dinda akan mencontohkan Dua bangun ruang dengan jumlah rusuk sisi dan titik sudutnya Untuk bangun ruang yang lain A dan Teteh kerjakan di rumah ya Nah, sekarang contoh bangun ruang yang kedua Disebut apa ya A dan Teteh? Limas atau Prisma? Ya, kalau hanya ada satu tutup di bagian bawahnya Atau bagian alasnya Itu disebut dengan limas Ingat-ingat ya A dan Teteh disebut dengan limas Sekarang, limas apakah itu? Kita lihat tutup alasnya itu berbentuk apa ya? Ya, berbentuk segi empat Berarti disebut limas segi empat Sekarang kita hitung jumlah rusuknya Yuk kita sama-sama hitung ya Ada satu, dua, tiga, empat Kemudian yang sisi tegaknya ada berapa? Lima, enam, tujuh, delapan Jumlah rusuknya ada delapan Sekarang banyak sisinya Ada berapa nih A dan Teteh? Bangun datarnya yang membentuk segi empatnya itu ada berapa? Ya, tentu Tutup alasnya Satu Kemudian Ada sisi depannya itu berbentuk segi Tiga Dua Kemudian sisi belakangnya Segitiga Tiga Kemudian samping kanannya Ya, segitiga empat Kemudian yang terakhir samping kirinya juga segitiga Lima Jadi banyak sisinya itu ada berapa tadi? Ada lima Kemudian titik sudutnya kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Wah ternyata Lima segi empat itu memiliki Banyak rusuknya ada delapan Banyak sisinya ada lima Kemudian titik sudutnya ada lima Kita pasangkan Kira-kira ke kotak yang nomor berapa ya? Ya Ke kotak yang nomor lima Kita tarik garis ke kotak yang nomor lima Kemudian Bangun ruang yang ketiga Disebut apa dan teteh? Ya, disebut limas Lima segi berapa ya? Ya, lima segi lima Kita hitung banyak rusuknya Kita hitung dari tutup alasnya Ada satu Dua Tiga Empat Lima Kemudian kita hitung Sisi tegaknya Ada berapa ya? Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Ternyata banyak rusuknya itu Ada sepuluh Sekarang jumlah sisinya Nah, ada teteh Jumlah sisinya Kita hitung Bangun Datar yang Membentuk Lima Segi lima ada berapa? Kita hitung Alasnya berbentuk segi lima Ada satu Kemudian Ya, segi tiganya ini ada berapa? Tadi sudah satu Kemudian Dua Tiga Empat Lima Enam Nah Bangun datar Atau sisi Yang membentuk lima segi lima Itu ada Enam Kemudian titik sudutnya Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Jadi Lima segi lima itu Banyak rusuknya ada sepuluh Sisinya ada enam Titik sudutnya ada enam Nah, kita perhatikan kembali Mana ya Yang rusuknya ada sepuluh Sisinya ada enam Dan titik sudutnya ada enam Ya, kita tarik garis ke Kotak yang keenam Nah, seperti itu ya adan teteh Untuk bangun ruang selanjutnya Adan teteh kerjakan di rumah Alhamdulillah Hirobil alamin Pembelajaran satu Sudah selesai Adan teteh Budinda ingatkan kembali Bahwa virus corona itu Belum hilang Maka dari itu Adan teteh Harus selalu Memakai masker Menjaga jarak Mencuci tangan Dengan sabun Menggunakan air Yang mengalir Terima kasih sudah menyimak videonya Dan tetap semangat Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati